Halo sahabat ini saya sering denger ya kalau bebek yang sudah gagal panen seperti ini ini saya sering denger kalau tidak bisa diperbaiki dan disini saya akan membuktikan bahwa bebek itu sangat bisa diperbaiki sahabat ini bebek ini sudah hancur ya sudah hancur ini karena banyak yang cacat, bincang terus juga banyak yang ketinggalan seperti itu ya ini disini saya perbaiki agar bebeknya itu bisa seperti yang lainnya yaitu bisa gemuk, sehat dan caranya caranya seperti apa nanti akan saya share kepada sahabat semua agar bebek yang seperti ini bisa panen normal ya bisa panen bobot 15 sampai 17 ab oke ini hasilnya sahabat ini bebek ini saya perbaiki ya sekitar 1 minggu ini sahabatnya ini 1 minggu sudah bobotnya sudah masuk ya bobotnya sudah masuk dan sudah bisa dipotong nah ini hari ini kita motong ya bebeknya sudah gemuk-gemuk gemuk dan sehat ya nah ini seperti ini bebeknya sudah besar-besar sekali ini sahabat ya jadi tidak ada tata tidak bisa ya menurut saya semuanya itu bisa asal ada kemauan ini sahabat ya ini awalnya ini bebek ini rusak ya bulunya botak dan juga bobotnya ketinggalan ya bobotnya kecil-kecil cuma 1 kg sampai 1,3 nah ini sekarang bobotnya sudah mantap ya bobotnya sudah 1517 ini sahabat dan caranya seperti apa akan saya ulas ya akan saya share kepada sahabat semua bakannya apa saja yang perlu disiapkan untuk memperbaiki bebek yang sudah hancur sudah siap potong ini sahabat ya ini sudah siap potong bobotnya sudah 1517 ini kita potong hari ini dan kenapa bisa bagus sekali seperti ini ini nanti akan saya bagikan pakannya seperti apa akan saya share kepada sahabat semua dan yang sudah seperti ini langsung dipotong kita potong hari ini 20 ekor potong yang bebek sudah jadi ya sudah masuk ke restoran yaitu bobot 1517 bulunya sudah bagus dan nanti untuk dipotongnya ketika direbus ya terus ketika disongka itu mudah ya sahabat karena bulunya sudah bagus ini bulu yang sudah bagus seperti ini ini sangat disukai sama pemotong karena untuk membersihkan bulunya mudah ya dan yang seperti itu yang seperti ini biasanya tidak disukai sama pemotong karena botak ya bulunya sudah dicabut dan ini nanti akan saya perbaiki nanti akan saya share kepada sahabat pakannya apa saja agar bisa bisa sampai bobot 15-17 ya ini tadi sudah dikasih makan sahabat ini sudah dikasih makan dan langsung habis artinya bebek itu mau makan ya dan kenapa bisa bebek bisa seperti ini bisa jelek seperti ini ini karena pakan yang dikonsumsi di sana di paternal itu cuma pakan yang tidak jelas kandungan protein dan energinya ya jadi bebeknya itu cuma menambah umur ya tapi tidak menambah bobot dan juga tidak menumbuhkan bulu ya bulunya jelek ini nah ini akan saya perbaiki disini ya akan saya perbaiki akan saya kasih makan ini biasanya saya satu minggu saja ini bobotnya sudah mencapai 1,5 minimal ya sampai 1,8 nah pakannya akan saya perlihatkan kepada sahabat semua komposisinya apa saja nanti akan saya jelaskan nah ini pakannya sahabat ya pakannya sudah dibikin ini dan ini komposisinya komposisinya itu nasi aking nasi aking itu sumber karbohidrat ya jadi nanti bebeknya akan gemuk gemuk dan sehat dan juga ini sama dedak dan cuma sedikit prosentrat ya prosentrat itu wajib ya sahabat prosentrat itu wajib ada ya karena prosentrat itu sumber protein yang mudah didapat di toko ya kalau kita mengandalkan protein dari alam itu susah ya apalagi kalau kita mengandalkan limba-limba itu susah gak nyampe proteinnya gak ketemu ya jadi kita untuk perbaikan bebek mengatasi bebek yang lambat panen itu kita mesti mengandalkan konsentrat ya konsentratnya konsentrat ayam boleh konsentrat bebek boleh yang penting murah ya karena kita yang kita ambil itu proteinnya ya yang kita ambil itu proteinnya proteinnya kalau konsentrat itu tinggi ya 36 jadi nanti kita bisa campur dengan pekan yang lain yang sumber karbohidratnya tinggi ya seperti nasi aking jadi nanti bisa ketemu komposisi yang pas yaitu protein minimal 17% dan energi 3000 up ya 3000 ke atas ini makannya seperti ini sahabat ya dan ini nanti akan saya kasihkan lagi ke bebek yang sudah dikasih makan tadi ya biasanya bebek yang lambat panen itu napsu makannya tinggi karena dari sananya biasanya makannya itu kurang dan juga mengandung protein yang rendah dan energi yang rendah nah disini begitu makan disini ya rakus ya napsu makannya tinggi jadi begitu kita kasih makan sekali langsung habis dan ini mau saya kasih makan lagi ya sahabat ini kita kasih latih ya sahabat ini begini kaburkan kita kasih makan lagi jadi porsi yang kita kita kasih ya dua kali ya dua kali lipat daripada biasanya kalau biasanya kita kasih makan dua ember atau satu ember langsung habis nah untuk perbaikan untuk perbaikan robot kita kasih makan lagi sahabat ya jadi jangan sampai bebek itu ada yang tidak makan nah seperti ini sahabat ini tadi sudah makan ya ini makan lagi karena karena ini bebeknya kan masih napsu makannya masih tinggi ini karena dari sananya kan kelaparan nah jadi ini seperti ini kasih makan lagi biar jangan sampai ada yang tidak kebagian makan kalau sudah makan semua dan sampai makannya tidak habis mundur ya sampai bebeknya mundur kekenyangan nah itu disitu sudah ada tanda-tanda bahwa bebek itu akan bagus ya karena bebek kalau napsu makannya tinggi itu sebenarnya sangat mudah untuk diperbaiki nah seperti ini ini kan tadi sudah makan sudah kenyang tapi masih makan lagi dikasih makan dikasih makan lagi itu masih makan lagi artinya bebek ini bisa sangat bisa diperbaiki sahabat ya ini tidak lama kalau yang seperti ini tidak lama yang susah itu kalau yang dikasih makan tidak mau itu susah kalau ini cepat ini paling 5 hari ini sudah jadi ini sahabat ini rata-ratanya kemarin waktu beli ini 1,2 ya rata-ratanya karena banyak yang kecil banyak yang sekilohan tapi ada juga yang 1,5 nah nanti bisa 5 hari ini bisa kemungkinan gak sampai 5 hari sahabat ya karena melihat dari dari napsu makannya sepertinya gak lama oke sahabat seperti itu ya jadi untuk memperbaiki bebek yang sudah hancur itu kita pakannya diutamakan harus ada konsentrat ya walaupun sedikit harus ada karena konsentrat itu sumber protein ya dan yang kedua pakannya harus di double ya awal-awalnya harus di double jadi ketika pakan sudah habis ketika kita kasih makan langsung habis kita kasih makan lagi apabila pakannya sudah sampai tidak habis sudah mundur bebek ya sudah kenyang mundur nah itu bagus berarti untuk pertumbuhan akan akan bertumbuh dengan pesat oke sahabat paham ya dan untuk sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe ya subscribe like komen dan bagikan agar video ini cepat berkembang dan saya bisa sharing lebih banyak lagi kepada sahabat terutama pemula ya oke sampai disini dulu sahabat ya jumpa kita kali ini salam sehat salam lima tujuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati